Terkuak Misteri Kenapa Bangunan Romawi Kuno Bisa Bertahan Kokoh Hingga Ribuan Tahun Jika melihat bangunan megah Romawi Kuno, pasti banyak yang akan takjub. Meski bangunan Romawi Kuno sudah berusia ribuan tahun, rupanya bisa bertahan kokoh hingga ribuan tahun. Tapi pernakan kamu bertanya-tanya, apa sih yang membuat bangunan Romawi Kuno bisa begitu kokoh? Ini menjadi salah satu bukti kecerdasan insinyur Romawi yang bisa membuat bangunan terlihat kokoh sempurna, menggunakan beton. Namun, bagaimana bahan konstruksi mereka bisa membantu menjaga bangunan kolosal seperti Panteon, yang memiliki kubat tak bertulang terbesar di dunia, dan Kolosseum di Roma, Italia dapat berdiri selama lebih dari 2000 tahun. Misterinya perlahan terpecahkan, dilaporkan CNN, beton Romawi, dalam banyak kasus, terbukti lebih tahan lama daripada padanan modernnya, yang dapat rusak dalam beberapa dekade. Para ilmuwan pun mengatakan bahwa mereka telah mengungkap bahan rahasia yang kemungkinan digunakan oleh orang Romawi untuk membuat bahan konstruksi mereka begitu tahan lama dan membangun struktur yang rumit di tempat-tempat yang menantang seperti dermaga, selokan, dan zona gempa. Tim studi, termasuk peneliti dari Amerika Serikat, Italia dan Swiss, menganalisis sampel beton berusia 2000 tahun yang diambil dari tembok kota di situs arkeologi Privernum, di Italia Tengah, dan komposisinya mirip dengan beton lain yang ditemukan di seluruh kekaisaran Romawi. Mereka menemukan bahwa bongkahan putih pada beton, yang disebut sebagai kelas kapur, inilah yang dapat membantu fungsi beton sebagai penutup retakan dari waktu ke waktu. Padahal potongan putih sebelumnya dianggap sebagai bahan biasa pencampuran berkualitas rendah. Bagi saya, sangat sulit untuk percaya bahwa insinyur Romawi kuno tidak akan melakukan pekerjaan dengan baik karena mereka benar-benar berusaha dengan hati-hati saat memilih dan memproses bahan, kata penulis studi Admir Masik, seorang profesor teknik sipil dan lingkungan di Institut Teknologi Massachusetts. Para sarjana menulis resep yang tepat dan menerapkannya di lokasi konstruksi, di seluruh kekaisaran Romawi, tambah Masik. Menurut laporan terbaru, temuan ini bisa saja membantu pembuatan bahan beton berkualitas tinggi, yang dapat menarik masyarakat modern seperti yang dilakukan orang Romawi. Beton memungkinkan orang Romawi mengalami revolusi arsitektur, kata Masik. Orang Romawi mampu menciptakan dan mengubah kota menjadi sesuatu yang luar biasa dan indah untuk ditinggali, dan revolusi itu pada dasarnya mengubah sepenuhnya cara hidup manusia. Batu Kapur dan Daya Tahan Beton Beton pada dasarnya adalah batu atau batuan buatan, dibentuk dengan mencampurkan semen, bahan pengikat yang biasanya terbuat dari batu kapur, air, agregat halus, pasir atau batu pecah halus, dan agregat kasar, kerikil atau batu pecah. Teks-teks Romawi telah menyarankan penggunaan kapur mati, ketika kapur pertama kali digabungkan dengan air sebelum dicampur, dalam bahan pengikat, dan itulah mengapa para sarjana berasumsi bahwa begitulah cara pembuatan beton Romawi, kata Masik. Dengan studi lebih lanjut, para peneliti menyimpulkan bahwa kelas kapur muncul karena penggunaan kapur, kalsium oksida, bentuk batu kapur kering yang paling reaktif, dan berbahaya, saat mencampur beton, bukan atau sebagai tambahan kapur mati. Analisis tambahan terhadap beton menunjukkan bahwa kelas kapur terbentuk pada suhu ekstrim yang diharapkan dari penggunaan kapur api, dan pencampuran panas adalah kunci dari sifat tahan lama beton. Manfaat pencampuran panas ada dua, kata Masik dalam rilis berita. Pertama, ketika keseluruhan beton dipanaskan pada suhu tinggi, hal itu memungkinkan kimiawi yang tidak mungkin terjadi jika Anda hanya menggunakan kapur mati, menghasilkan senyawa terkait suhu tinggi yang tidak akan terbentuk. Kedua, peningkatan suhu ini secara signifikan mengurangi proses pengawetan dan pengerasan, kali sejak semua reaksi dipercepat, memungkinkan konstruksi lebih cepat. Untuk menyelidiki apakah klaster kapur benar berfungsi seperti yang dijabarkan, anggota tim pun melakukan percobaan. Mereka membuat dua sampel beton, satu mengikuti formulasi romawi dan yang lainnya dibuat dengan standar modern, dan dengan sengaja memecahkannya. Setelah dua minggu, air tidak dapat mengalir melalui beton yang dibuat dengan resep romawi, sedangkan air melewati bongkahan beton yang dibuat tanpa kapur. Temuan mereka menunjukkan bahwa kelas kapur dapat larut menjadi retakan dan mengkristal kembali setelah terpapar air, menyembuhkan retakan yang dibuat oleh pelapukan sebelum menyebar. Para peneliti mengatakan potensi penyembuhan diri ini dapat membuka jalan untuk memproduksi beton modern yang lebih tahan lama dan lebih berkelanjutan. Langkah seperti itu akan mengurangi jejak karbon beton, yang menyumbang hingga 8 persen dari emisi gas rumah kaca global, menurut penelitian tersebut. Selama bertahun-tahun, para peneliti mengira bahwa abu vulkanik dari daerah Pozuoli, di Teluk Napoli, itulah yang membuat beton romawi begitu kuat. Jenis abu ini diangkut melintasi kekaisaran romawi yang luas untuk digunakan dalam konstruksi, dan digambarkan sebagai bahan utama beton dalam catatan oleh arsitek dan sejarawan pada saat itu. Masik mengatakan bahwa kedua komponen itu penting, tetapi kapur diabaikan di masa lalu. Terima kasih telah menonton!